Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi citra yang nge-freeze atau nge-crash ya. Jadi saat kalian mainin tiba-tiba nge-freeze dan nge-crash dan saya kasih tau aja sih ya, ini citra ini bisa dibilang udah lumayan stabil jadi kalau nge-freeze atau nge-crash bisa dibilang gak wajar sih ya. Dan sebenernya untuk cara mengatasnya gampang banget, kalian cukup ke emulation dan ke configure atau ke settings lah ya. Nah disini kalian pastiin untuk region gitu ini di emulation gitu ini ada region dan ada limit speed percent gitu kan. Nah disini kalian pastiin kalian checklist gitu ya untuk speed percentnya gitu untuk di limitnya karena kalau gak kalian limit itu nanti FPSnya kalau kalian misalnya jalanin di sistem yang bagus gitu ya misalnya. Itu bisa sampai 400 FPSnya gitu dan itu jadi terlalu cepat gitu ya dan itu bisa menjadi crash gitu atau mungkin yang menyebabkan jadi freeze. Jadi kalian pastiin aja checklist gitu untuk limit speed percentnya di 100% gitu dan kalian juga bisa ke graphics gitu atau sistem ya, sistem ya kalau gak salah. Nah ya sistem jadi di sistem ini ada yang namanya advanced gitu ya jadi tab system terus advanced disini ada yang namanya CPU clock speed 100% gitu ya jadi disini adalah amount dari clock speednya gitu ya. Kalian jangan isi lebih dari 100% karena kalau diisi lebih dari 100% nanti bakal jadi kenceng banget gitu ya gamenya itu mungkin bisa jadi lebih dari 30 gitu ya PSnya atau mungkin speednya bisa jadi lebih dari 100% bisa 200%, 300% atau sampai mungkin 500%. Dan itu jujur kalau speednya kalau speednya terlalu cepat kayak gitu lo gak akan bisa ngikutin juga sih ya gamenya itu gamenya bakal jadi kayak di fast forward gitu jadi bakal pusing gitu ya lumayannya. Jadi kalian pastiin aja di speed 100% gitu dan untuk generalnya kalian pastiin limitnya kalian nyalain gitu karena waktu itu saya mencoba gitu ya untuk nge-speed up gamenya. Jadi biar makin cepat gitu karena ada part yang repetitif dan lama banget gitu ya di persona queue gitu dan untuk sistemnya disini saya mentokin gitu kalau gak salah sampai 400% gitu dan memang jadi lebih cepat gitu ya setelah saya klik oke jadi lebih cepat tapi itu jadi nge-crash, jadi nge-freeze gitu. Dan kalau misalnya kalian disini clock speednya misalnya kalian isi 100% gitu ya misalnya nah tapi gak kalian checklist gitu ya untuk limitnya disini ini bisa menyebabkan gamenya atau mungkin emulatornya jadi nge-freeze atau nge-crash. Jadi yang paling penting adalah kalian checklist aja limit speed persennya dan kalian jangan gonta-ganti angkanya kalian isi aja 100% gitu. Dan untuk sistemnya yang advance 100% kalau kalian udah checklist yang limit speed persennya gitu ya dan kalian pastiin di 100% ini di sistemnya kalau kalian ganti misalnya ke 200% itu gak akan jadi 200% setahu saya ya dan ya itu gak akan menyebabkan freeze atau nge-crash lagi gitu. Dan jujur menurut saya sih kalau kalian tiba-tiba nge-crash gitu dan itu gamenya tuh udah lumayan jauh gitu dan kalian belum nge-save gitu itu jujur ngeselin banget sih kalau kalian harus ngulang dari titik yang mana gitu. Atau mungkin kalau kalian belum nge-save dari awal gitu dan kalian udah melakukan speed run misalnya 30 jam gitu itu jujur ngeselin banget gitu kalau kayak gitu. Dan ya yang paling penting adalah yang advance ini kalian pastiin di 100% atau kayaknya kalau gak 100% mungkin gak jadi masalah tapi yang paling penting yang saya alami adalah yang limit speed persen. Kalian pastiin aja di 100% dan walaupun memang sih untuk 100%nya ini 30 fps ya untuk di Citra ini yang saya main di Persona Q tapi 30%nya ini bisa dibilang ya lumayan smooth lah ya walaupun gak 60 fps gitu. Dan ya kalian bisa nyalain aja untuk viscens gitu ya ini viscensnya biar ya biar kerasa gitu ya biar ada feel 60 fpsnya tapi ya gak 60 sih cuman yang gak apa-apa lah ya daripada nge-trash gitu. Kalau saya ganti ya ke 200% gitu jadi secara logika ya 200% mengkalikan 2 gitu kan fpsnya ternyata speednya jadi 2 kali lebih cepet dan ya walaupun fpsnya lebih gitu tapi speednya gak banget gitu terlalu cepet. Gak real time gitu speednya. Dan saya juga agak sedikit kocak juga sih ya ini saya setelah ganti ke tema hitam gitu ya kan awalnya kan temanya putih ya by default gitu. Saya ganti ke tema warna hitam itu jadi gak ada gitu keras yang fresh gitu masalah-masalah kayak gitu gak ada dan ya gak tau juga sih kayak apa yang kayak gini apakah bisa ngefix atau enggak gitu. Jadi disini saya pakai temanya yang dark gitu ya dark colorful dan atau mungkin kalian misalnya mau pakai yang dark aja gitu ya. Bebas sih saya lebih suka yang dark yang colorful yang tadi lah ya tapi kayaknya sih sama aja ya kayaknya dark colorful oke oh colorful bedanya disini ya bedanya warna di warna ini. Yaudah lah intinya gitu doang ya untuk videonya jadi cukup gampang banget untuk ngefixnya dan thanks for watching bye bye. Terima kasih telah menonton!